Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan meneruskan proyek kemarin ya untuk root Samsung Galaxy Grand 2 Dan kali ini saya akan update sistem operasinya yang masih mentok di 442 KitKat Nah pada update Samsung resmi hanya mentok di KitKat guys Oke Utamakan handphone sudah di root Dan tutorial rootnya sudah saya berikan di video root Samsung Galaxy Grand 2 ya guys Oke kita lanjut hubungkan USB Oke kita lanjut ke PC Nah disini ada dua file untuk ekstekusinya File pertama untuk firmwarenya dan yang kedua adalah OpenGPPSnya Dan ini di copy di memory external guys jangan di internal Dan file zipnya harus di luar folder jangan ditaruh di dalam folder ya Kenapa ditaruh di luar harus harus seperti itu Jika nanti sudah masuk recovery dia akan terbaca file zipnya Oke ini saya sudah potong videonya supaya cepat Oke kita cek dulu di handphonenya ternyata sudah masuk ya guys File-file zipnya Kemudian handphone dimatikan Lalu tekan kombinasi tombol ya Tombol power home dan pola atas Untuk masuk ke recovery mode Nah sudah masuk ke recovery Kita install zip ya guys Install zip kemudian pilih memory card 1 ya Disini saya penginstalan sudah saya potong ya Karena lama memakan waktu lama ya Penginstalannya seperti ini Kadang saya OpenGPPS nya saya install Nah seperti ini aja guys Kemudian yes install OpenGPPS GAPPS Dan ini sistem OS nya menggunakan XenogenMod Dan di sistem ini sangat stabil guys Dan aman Dan XenogenMod juga populer ya Karena di sistem ini cukup minim ya Bugs-bugs nya hampir tidak ada guys Jadi tidak bahaya guys Oke setelah semua terinstall Kita reboot system now Tinggal tunggu proses reboot Nah ini sudah masuk loading boot nya seperti ini guys Ini video sudah saya potong Supaya mempercepat saja Oke di logo sudah XenogenMod Logonya Dan di operasi sistem ini Sangat unggul guys Di antara yang lainnya Dan banyak yang memakai sistem operasi XenogenMod Dan sekarang XenogenMod sudah tidak ada Berganti nama dengan LineagOS ya Jadi sebenarnya dia masih ada Cuma ganti nama LineagOS Oke ini sudah starting Android nya Dan kita tunggu proses sampai selesai Ini video Prosesnya sangat lama guys Jadi saya Maaf ya Saya percepat Oke sudah masuk ke Pengaturan guys Pengaturan awal Dan disini kita Tekan tombol next saja ya Lewati terus Welcome XenogenMod Oke Saya langsung ke Pengaturan guys Untuk melihat Hasilnya Oke Android sudah 511 guys Mantap Don't guess Dan di Versi Lollipop Kemudian Device G7102 Android 511 PSB nya ada Dan kernel Bulling Lumber nya ada Aman Status nya Untuk SIM Oke Muncul guys Oke Terima kasih atas partisipasinya Semoga video ini bermanfaat Dan Saya Mudah-mudahan bisa update Lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Janganמה Jangan Jamu Jangan Thomas Jangan 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 grand